Kiyai Song mencoba mengajak penduduk setempat untuk tidak lagi bercocok tanam tetapi mencoba mengolah tanah liat yang ada di desa ini untuk dijadikan kerajinan gerabah. Awalnya gerabah berupa alat kebutuhan sehari-hari seperti kuali, anglo, dan keren. Beliau sangat ulet mengajari masyarakat untuk membuat gerabah dan karena keberhasilan Kiyai Song wilayah ini disebut sebagai desa kasongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat datar media. Di selatan kota Yogyakarta, tepatnya di desa Bangun Jiwa, Kecampatan Kasian Bantul, terdapat desa wisata gerabah kasongan yang cukup dikenal di kalangan wisatawan. Sudah sejak lama desa itu menjadi sentra kerajinan gerabah di Yogyakarta. Berbagai macam barang olahan gerabah banyak dihasilkan para pendukungnya mulai dari piring, kuali, kendi, kuci, pot, pikura, mainan, anak, hingga karya-karya lainnya. Bahkan beberapa galeri gerabah menawarkan kursus singkat pembuatan gerabah bagi para wisatawan yang berminat. Dilansir dari visitingjogja.com, sejarah kemunculan keracinan gerabah di desa kasongan berawal dari matinya seekor kuda milik reserse Belanda di tanah milik seorang warga. Karena takut dicatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda saat itu, pemilik tanah merelakan kepemilikan atas tanahnya. Aksinya itu juga diikuti oleh beberapa warga lainnya. Akhirnya kepemilikan tanah itu diambil alih oleh warga desa lain. Penduk-duk yang tanahnya telah direlakan itu kemudian memulai kegiatan baru dengan mengolah tanah liat menjadi mainan dan peralatan dakur. Dilansir dari isi.ac.id kegiatan pembuatan seni keracinan gerabah di kasongan sudah terjadi sejak perang Tiponegoro 1825 hingga 1830. Saat itu mereka telah banyak membuat barang-barang gerabah untuk keperluan mereka sehari-hari seperti kuali, pengarun, kendil, anglo, joe, dan sebagainya. Pada akhirnya pengolahan gerabah berkembang menjadi pembuatan jendera mata yang memenuhi kebutuhan wisatawan. Dalam desa wisata bantul.com, sejarah perkembangan industri kerabah di desa kasongan berawal dari masa penjajahan kolonial di mana pada masa itu berawal dari pangeran Tiponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Kehidupan penduduk pun mulai sengsara karena hasil tani dirampas oleh para penjajah. Salah satu pengikut pangeran Tiponegoro merasa sedih karena hal tersebut yakni seorang yang bernama Abdullah Rauke atau sering dikenal sebagai Kiai Song. Kiai Song mencoba mengajak penduduk setempat untuk tidak lagi bercocok tanam tetapi mencoba mengolah tanah liat yang ada di desa ini untuk dijadikan kerajinan gerabah. Awalnya gerabah berupa alat kebutuhan sehari-hari seperti kuali, anglo, dan keren. Beliau sangat kulit mengajari masyarakat untuk membuat gerabah dan karena keberhasilan Kiai Song wilayah ini disebut sebagai desa kasongan. Makam Kiai Song juga berada di wilayah ini. Dimulai dengan desain yang sederhana, produk gerabah di kasongan kemudian menjadi ciri khas daerah setempat. Seiring berjalannya waktu, desa itu mampu menghasilkan gerabah berkualitas ekspor. Hasil buah tangan warga sana telah banyak yang berhasil menembus pasar dunia hingga Eropa dan Amerika. Sejak tahun 1971 hingga 1972, desa wisata kasongan mengalami kemajuan cukup besar. Sabto Hutoyo, seorang seniman besar Yogyakarta membantu mengembangkan desa wisata itu dengan membina masyarakatnya yang sebagian besar penggeracin untuk memberikan sentuhan seni dan komersial bagi desain kerajinan gerabah. Hal itulah yang membuat gerabah yang dihasilkan tak lagi monoton, tetap dapat memberikan nilai seni dan ekonomi yang tinggi. Kini produk desa wisata kasongan berkembang meliputi bunga tiruan, daun pisang, perabotan dari bambu, topeng-topengan, dan masih banyak lagi. Tak hanya jualan gerabah, tempat itu pun menjadi sentra wisata edukasi. Di sana, para wisatawan yang datang berkunjung dapat langsung belajar bagaimana caranya membuat gerabah dengan baik dan benar. Perkembangan gerabah kasongan sangat pesat sampai dengan saat ini yang dulunya hanya berupa alat kebutuhan sehari-hari, kini berkembang ke arah nilai seni seperti patung, guci, pot, dan lain sebagainya. Kini produk gerabah kasongan sudah merambah ke Mancagara dan nama kasongan pun menjadi besar dengan kebaharis jalan ini. Nah sahabat datar media, demikian tentang desa gerabah kasongan yang menjadi salah satu destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta yang menarik untuk dikunjungi karena hasil gerabah dinyaknya mampu memenuhi kebutuhan wisatawan baik lokal maupun Mancagara. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari datar media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.